Esok hari insya Allah di Indonesia teristimewa di Aceh Barat Daya bagi rapor kenaikan kelas Ingat ini kaum ayah yang mulia Ini biasa terjadi besok rapor dibagi anak yang rangking pulang kita sambut kita cium pipinya kanan dan kiri Al-Fatihah 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 Perhatikan di sini pasal lili adalah salat idul abaha. Dirangkaikan dengan yang namanya yakni wanhar. Iaitu kurban. Almizan pasangan daripada menjelang hairaya idul fitri, zakat fitrah. Sedangkan pasangan dari yang namanya ibadah idul abaha adalah kurban. Kurban itu diwajibkan, khatib ulangi, diwajibkan bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan secara finansial. Sampai-sampai Buya Hamka dalam kitabnya Sulu Hidup berkata dengan bahasa Minang. Andai kata seorang kepala keluarga itu satu hari menabung 10 sen, masa itu 10 sen. Kalau sekarang sekitar 10 ribu rupiah. Satu tahun itu tentu lebih dari pembeli satu ekor kibas, biri-biri atau domba. Ingat, kewajiban kurban itu untuk satu kepala keluarga, satu ekor kibas atau domba atau biri-biri atau kambing. Rasa-rasanya yang hadir pada ini hari, bila di rumahnya ada sepeda motor, ada TV, ada mesin cuci, ada insya Allah makan dua kali sehari. Sepertinya kalau kita ambil sudah bisa dikategorikan mesti berkurban. Kurban adalah bahagian dari rezeki. La insya kartum la azidannakum apabila engkau syukuri nikmat yang kuberikan. Ingat tadi nikmat yang pertama hidup, nikmat nomor dua kesehatan, nikmat nomor tiga kelapangan dan atau kesempatan. Mari kita kaji rukun iman yang ke-enam, jamaah yang berbahagia. Rukun iman yang ke-enam itu bunyinya adalah qadha dan qadar. Diartikan dalam bahasa orang-orang awam adalah untung baik dan untung tidak baik. Disintaksiskan dalam bahasa kita sehari-hari, langkah rezeki pertemuan maut. Ingat, Imam Abu Qasalani dalam fatwanya berkata, Pengertian langkah di sini adalah orang-orang yang dapat ke tanah suci. Yang dapat melihat langsung dengan mata kepalanya ka'bah itu. Selama ini bila kita berkata, Aku hadapkan wajahku dan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita sahaja ma'ah ini hari ini Masjid Baitul Kafur. Kita bayangkan ka'bah, tapi ka'bah jauhnya dengan pulang pidi, ini beribu-ribu kilometer. Tapi tak kalah kita ada langkah di depan kita, nampaknya namanya ka'bah Baitullah. Oh indah sekali. Langkah bukan bermakna kita sempat berobat ke Penang, main-main ke Singapura, berlibur ke Qatar, atau kita melancong sampai ke London, ke Paris, Inggris, Perancis, atau Swiss, dan Portugis. Tidak. Langkah artinya adalah orang-orang yang beruntung yang dapat ke tanah suci. Jama'ah. Rahimahkumullah. Yang kedua diartikan secara alamiah. Dari rukun iman yang ke-6 tadi adalah rezeki. Garis bawahi jama'ah. Rezeki dengan dikaitkan dengan sesuatu hal. Kadang-kadang kita ini orang Aceh biasa berkata dalam bahasa Aceh. Lun'oh. Watillahi anu'lu yang pumpun sianta. Lu merjekitat. Puluh nyematnya menjadi peng. Ingat jangan. Nabi tegas bersabda. Itakullah. Wa'adilu awladikum. Takutlah kepada Allah, wahai para orang tua, jangan membeda-bedakan anak. Contoh. Esok hari insya Allah di si Indonesia teristimewa di Aceh Barat Daya bagi rapor kenaikan kelas. Ingat ini kaum ayah yang mulia. Ini biasa terjadi. Besok rapor dibagi. Anak yang rangking pulang. Kita sambut. Kita cium pipinya ke kanan dan kiri. Langsung kita ajak ke pasar. Apa mau malamnya kita undang dia makan pada beberapa kafe. Tapi anak yang nilainya asal-asal saja. Itu kita jahiskan. Kita biarkan dia terduduk di sudut kamar. Sang anak berkata. Ya Allah, ya Rabbi pakon ayah lun' beda tat. Tak kalah abang wah bunuh disambut, dipeluk, dicium. Lepas. 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 Itu tetap anak kita. Aset rezeki yang paling utama bukan rumah berbentuk gedung yang megah, harta yang berlimpah kenderaan yang mewah. Bukan. Aset utama kata Rasulullah itu adalah. Sang anak. Si buah hadis. Na'udzubillah sumah na'udzubillah. Ayahnya mamaknya takdir Allah khati ulangi. Na'udzubillah sumah na'udzubillah. Takdir Allah menjadi penghuni neraka Tapi yakinlah Dengan doa sang anak Sehabis salat tadakan tangan Menghadap arah kekibat berucap InsyaAllah Sang ayah dan sang ibu Yang jatah masuk dalam neraka tadi Bahasa pegawainya Bahasa TNI-nya Bahasa PORI-nya Dimutasi ke alam syurga Amin Jadi jangan sia-siakan anak Tadakala dia dapat juara satu Lomba ini lomba itu Itu rezekinya Anak yang lain Juga anak kita Itulah rezeki Yang nomor tiga Rukun iman yang keenam Itu disintaksiskan Adalah istilahnya Pertemuan Pertemuan itu misteri Jodoh itu misteri Maka takkah kita punya istri Sayangilah dengan seutuhnya Akhir-akhir ini Banyak terjadi Perselingkuhan Keonaran di rumah tangga Prahara dalam keluarga Gara-gara apa Imannya tipis Nomor empat Baru mau Bapak-bapak Sadra-sadara Jamajumat Rahimahkumullah Maka ingat tadi Salat dan Bekorbanlah kita Bekorban itu Satu kepala keluarga Satu ekor kibas Silakan Tujuh kepala keluarga Menjadi satu ekor kerbau Atau sapi Bagaimana Kalau satu kepala keluarga Satu ekor kerbau Tentu Jauh lebih baik Menjadi Orang-orang hebat Tinggi darjat Bermartabat Dan terhormat Tentu Apabila Hidupnya Bermanfaat Bagi Masyarakat Paling tidak Melalui Kurban yang akan Datang ini Tapi naif sekali Dia sebagai Orang hebat Kadang-kadang Maaf sebagai Pejabat Tapi Kata-kata Kala keluar Diukur Sehingga hidupnya Bukan bermanfaat Maaf Kadang-kadang Menyelaknat Jadilah Orang-orang Yang menang itu Sebagai pemenang Bukan pecundang Bapak-bapak Yang berbahagia Di akhir Ayat Allah Mencarikan Inna Shani'aka Hual Abtar Bila engkau Ada kelapangan Bila engkau Ada kemudahan Bila engkau Ada rezeki Tapi tak mau Berbagi Tak mau Berkorban Setahun Sekali Maka Kurniaku Akan Terputus Ingat Surah Al-Kawshar Ini Dua Artinya Jamaah Kausar Kausar yang Pertama Artinya Sungai Yang mengalir Di alam Syurga Arti Kausar Yang nomor Dua Adalah Nikmat Yang paling Banyak Nikmat Sudah Ada Kesempatan Ada Kekayaan 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 Ada Tak Tak Mau Berkorban Maka Allah Menegur Kita Dengan Ayatnya Tadi Khatib Ulangi Inna Shani'aka Hual Abtar Rezeki Tetap Aku Berikan Namun Rahmatku Kurniaku Aku Cabut Mufassirin Ahli-ahli Tafsir Mengilustrasikan Makna Ayat ini Adalah Sebagai Berikut Kita Punya Rezeki Kita Punya Uang Kita Punya Kesempatan Tapi Tak Bisa Kita Nikmati Seutuhnya Bahasa Sederhananya Adalah Yang Pernah Sampaikan Tadka Khatib Pada Akhir Tahun Kemarin Menjadi Khatib Di Mimbar Yang Mulia Ini Contohnya Sederhana Sekali Pulang Kita Nanti Ke Rumah Masing-masing Di Atas Meja Di Hidangkan Oleh Sang Isri Makanan Yang Enak Kala Mau Kita Ambil Yang Namanya Ikan Asin Campur Dengan Sayur Pakis Sang Isri Menegur Bang Bang Hipertensi Darah Tinggi Nyungku Asin Bang Terganggu Untuk Kepak Uleh Bang Mau Kita Ambil Sayur Pakis Sang Anak Yang Gadis Berkata Bang Ya Ayah Asam Urat Tuh Hanyik Ya Ayah Ke Masjid Petul Gafur Untuk Salat Jamaah Asar Mau Kita Ambil Buah Semangka Berkata Anak Yang Kecil Bek Ya Nyos Semangka Mameda Ya Tuh DM Ayah Kumat Mau Kita Ambil Kerupuk Muling Bek Ya Ayah Narem Mati Mau Kita Ambil Yang Lain Semua Ditegur Kadang-kadang Kita Berucap Dalam Hati Saya Punya Kepiang Saya Yang Membelanja Kok Saya Enggak Bisa Untuk Menikmatinya Dengan Kesal Bangun Langsung Masuk Ke Kamar Tidur Panas Cuaca AC Ditegur Lagi Oleh Sang Isri Bek Bampu Di AC Bang Abang Ada Asma Abang Ada Sesak Nafas Inilah Makna Ayat Kesimpulan Mari Bapak Bapak Mari Saudara Saudara Yang Insya Allah Memberikan Rezeki Itu Untuk Kita Berbagi Ingat Yang Namanya Kurban Adalah Ibadah Yang Paling Awal Dalam Kehidupan Sosial Yang Diturunkan Pertama Syariat Oleh Allah Al-Quran Bukan Salat Bukan Puasa Bukan Haji Tapi Adalah Kurban Kita Teliti Sejarah Tadkala Nabi Adam Alayhi Salam Untuk Mengetes Kedua Anaknya Habil Dan Habil Habil Menyerahkan Kurbannya Hewan Yang Bagus Hewan Yang Gemuk Hewan Yang Sehat Tapi Si Kabil Menyerahkan Kurbannya Sayur-sayuran Yang Layu Yang Sudah Tak Bermanfaat Lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Malaikat Mikail Menerima Menerima Kurbannya Si Habil Nabi Ibrahim Alayhi Salam Alayhi Alayhi Mengkorbankan Anaknya Ismail Alayhi Salam InsyaAllah Alhamdulillah Diganti dengan Seekor Kibas Maka Marilah Bapak Bapak Marilah Saudara Yang Berkepunyaan Yang Ada Rezeki Katip Ulangi Untuk Berbagi Mudah-mudahan Khutbah pada Ini Hari Dapat Kembali Mengetuk Perasaan Kita Karena Kita Ini Adalah Bersaudara Innamal Muminu Yahwana Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi Qalaqas Samawati Wal Ard Asyidu Anla Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah Wa Asyidu Anna Muhammadan Abduhu Rasuluh Allahumma Sali Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Itta Qul Allah Tukati Wala Temutun Illa Wa Antum Muslim Khal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fil Quran Al-Karim A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim In Al-Lazina Kafaru Sawahum Alayhim A'andhartahum A'am Lam Tundir Hum La Yukminun Khatam Allah Ala Kulubihim Wa Ala Sam'ihim Wa Ala Abusar Him Mishawah Malahum Azabun Azim Assalamualah Al-Azim Barakallahu Al-Azim Innahu Assamih Al-Ali Alhamdulillah 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 Wa Ala Al-Ali Wa Ashabihi Ajma'in Ashdu An-la Ilaha Illallah Wahdahu La Shariq Lah Wa Ashdu Anna Muhammad Abduhu War Rasuluh Allahumma Sali Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Kama Sali Ta Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Wa Bari Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Barakta Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Fi Al-Alam Inna Khamid Majid Ayuh An-nas Itakullah Tukati Wala Tamutun Inla Wa Antum Muslimun Halallah Subhanahu Wa Ta'ala Fi Al-Quran Al-Kari A'udhu Bilahi Min Asshaytan Ar-rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Iyajan Nasu A'budu Rabakum Al-Ladhi Khalakakum Walladhina Min Qablikum La'an Lakum Tattakun Inna Allah Wa Amlikatu Wa Yusallim Al-Nabiyyuh Yusallim Walladhina Aman Bismillah Mustalimah Allah Maslimin Al-Muslimat Wa Amin Al-Amin Al-Haya Minkuan An-Waj La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Inni Kuntu Min Al-Dholimin Allah Huma Idina Surat Al-Mustaqim Allahumma Idina Surat Al-Mustaqim Allahumma Idina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladhi Na Amta Ilayhim Wairil Maqthubi Alayhim Wallah Zalim Rabbana Atina Fid Dunya Hassana Wa Fil Akhirati Hassana Wa Kina Azab Al-Nar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Walajikullahi Akbar Al-Mustaqim 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 Al-Mustaqim